Bapak-Ibu sekalian, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah Berbahagialah Orang Yang Murah Hatinya, Tanah Mereka Akan Beroleh Kemurahan. Nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Perdita EDSS. Kita akan mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan bersama-sama irama kasih yang besar. Kudengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Kudengar irama di hati, irama kasih yang benar. Bagi manusia, Kristus mati, penebus setiap jiwa. Habanya yang setia penuh ini, dengar lagu kasihnya. Kudengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Kudengar irama di hati, irama indah dari surga, irama indah yang kuterima. Kudengar irama di hati, irama indah dari surga abadi. Kudengar irama indah dari surga abadi. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan sekitar isinya. Yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapak, Putra, dan Pro Kudus. Amin. Mulia bagi Bapak. Mulia bagi Bapak, bagi anak serta roh kudus. Dari permulaannya, setara dan apa jenis, selamat malam. Amin. Amin. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Kitab Masmur, Pasal 25, Ayat 6-7. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku, sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Amin, amin. 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 Tuhan memberkati Ketiga, Sakramen Perjamuan Kudus Pada kebaktian Minggu 6 September 2020 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus Untuk itu masing-masing keluarga dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri di rumah masing-masing Keempat, Atestasi Masuk GKMI Pengharapan telah menerima Surat Atestasi Masuk Ibu Tan Winda Lestari Suwito dari GKMI Anugrah ke GKMI Pengharapan tertanggal 9 Agustus 2020 Cuti Gembala Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pendeta EDSS akan mengambil cuti pada hari Kamis 27 Agustus sampai dengan Minggu 30 Agustus 2020 Keenam, Warta Komisi Anak Diberitahukan kepada segenap orang tua anak sekolah Minggu bahwa kebaktian sekolah Minggu hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom Ketujuh, Warta Komisi Perempuan Persekutuan Komisi Perempuan GKMI Pengharapan akan diadakan pada hari tanggal Kamis 3 September 2020 pukul 17.30 pembawa firman Ibu Liana Pribadi, pemimpin pujian Ibu Rita Mengundang segenap anggota Komisi Perempuan untuk mengikuti persekutuan melalui aplikasi Zoom Kegiatan tengah Minggu Kegiatan persekutuan yang diadakan dalam Minggu ini Pertama, persekutuan doa pagi Rabu 2 September 2020 pukul 6.30 pagi Kedua, Komunitas Yud Tumbuh Bersama Kamis 3 September pukul 17.30 sore Yang ketiga, Komsel Yud Jumat 4 September pukul 7 malam Yang terakhir, Pembinaan Warga Jemaat Sabtu 5 September pukul 10 pagi 9. Persembahan-persembahan Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, persembahan COVID-19 Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam amplop tersendiri Setelah itu, dapat menghubungi sekretariat untuk menyerahkan persembahan tersebut Selanjutnya, Saudari Senja akan menyampaikan update mengenai pemilihan majelis periode 2020-2023 Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu serta Saudara sekalian Warta Panitia Pemilihan Majelis Periode 2020-2023 Pemilihan Tahap 1 Pemilihan BPH Majelis GKMI Pengharapan Putaran Pertama sedang dalam proses pelaksanaan Mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari bahwa batas akhir untuk memilih secara online ada di hari ini, Minggu 30 Agustus 2020 pukul 11 siang Kembali mengingatkan Minggu 30 Agustus 2020 pukul 11 siang Setelah pukul 11 siang, Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi memasukkan pilihannya secara online Dimohon Bapak Ibu, Saudara dan Saudari dapat segera mengirimkan pilihannya Berikut ini adalah Statistik Data Pemilih Tahap 1 Sudah ada 89 orang atau sekitar 55% sudah memilih Terdiri dari 61 orang memilih secara online 28 orang memilih secara offline Dan 74 orang atau sekitar 45% belum memilih Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa Ada kenaikan pemilih dari periode sebelumnya Yang semula hanya sekitar 60-65 orang Dan tahun ini sampai hari ini sudah ada 89 orang Oleh sebab itu melihat ada 74 orang yang belum memilih Saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang belum memilih boleh segera Mari sampaikan pilihannya melalui online Demikian pengumuman Panitia Pemilihan Majelis Periode 2020-2023 Terima kasih 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 Selamatkan adaku Buat nama dalam iman Aku pilihmu Yesus, Yesus Dengar doamu Janganlah Tuhan lalui Berilah berkanku Ku berharap kepadamu Beri anugerahmu Ku tadungan kan jiwaku Sucikan raku Yesus, Yesus Dengar doaku Janganlah Tuhan lalui Berilah berkanku Doa syafat akan dipimpin oleh Bapak Steven Kristano Baik selamat pagi sedang jemaat yang dikasih Tuhan Mari kita satukan hati kita bersama-sama pada hari ini Untuk menaikkan doa syafat Dan nanti pada akhir doa syafat kita akan tutup dengan doa Bapak kami Mari kita berdoa Bapak kami yang ada di dalam surga Kami ingin menyatukan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Untuk pokok-pokok doa yang telah kami persiapkan dan menjadi bagian dari kehidupan kami Kami ingat untuk jemaat-jemaat yang bersama bersatu di dalam ibadah Di dalam gereja kami Kami ingat mereka yang lanjut usia Mereka yang mungkin lemah tubuh Mereka yang perlu dipulihkan dan disehatkan dan disembuhkan dari sakit-penyakit yang ada Baik itu karena pengaruh perubahan iklim Maupun karena situasi dan kondisi yang kami hadapi masing-masing Di rumah kami yang sudah lama juga kami tidak bisa bertemu bersama Biarlah engkau dengan kasih karunianmu akan memberikan kami kekuatan Kami juga ingat untuk jemaat yang studi Baik di luar kota, di luar negeri maupun juga yang bekerja Kiranya engkau juga bersama mereka seperti engkau selalu bersama dengan kami di bumi Pertiwi ini Kami ingat untuk kondisi ekonomi dari jemaat Akibat adanya virus COVID-19 Dengan adanya perlemahan ekonomi Dengan adanya banyak perusahaan juga yang mengalami kesulitan keuangan Kesulitan dalam berusaha Biarlah jemaat yang berpenghasilan harian pun Jika ada engkau juga akan mengingat mereka Karena kami tahu engkau tidak pernah merupakan kami Kami juga berdoa untuk mereka yang punya usaha sendiri Biarlah dengan hikmatmu Engkau akan memberikan kami para jemaatmu Kebijakan untuk bisa survive dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini Kami ingin berdoa untuk kebaktian dan sakramen perjamuan kudus yang direncanakan untuk diadakan pada hari minggu depan Tanggal 6 September Biarlah masing-masing kami jemaatmu juga bisa mempersiapkan diri dengan baik Dan kami bisa mengingat atas rahmat dan anugerahmu saja Kami berdoa untuk Pemilihan BPH Majelis Kami pengharapan Bagi para panitia yang Harus Kerja ekstra Dan mempersiapkan Biarlah dalam proses tahap satu juga berjalan dengan lancar Kami juga berdoa untuk Perdewasaan dari GKMI Cabang Sidorejo Lampung Biarlah proses yang harus dijalankan dengan saling berjauhan Dan tidak bisa melakukan ketemu fisik Tetap berjalan dengan baik dan penuh hikmat Kami ingin menyatukan hati dan berdoa untuk bangsa kami Untuk pemimpin bangsa dan aparat keamanan Dari tingkat yang atas sampai yang paling bawah Supaya masing-masing juga dapat menjalankan fungsi dengan baik Kau berikan mereka takut akan Tuhan Sehingga kebijakan-kebijakan yang dipilih dan dilakukan Itu hanya untuk kebutuhan rakyat dan bangsa ini Kami berdoa untuk keamanan Kerukunan hidup dari rakyat Indonesia Dengan adanya banyak Semacam suku ragam Bahasa, kebudayaan, dan agama Biarlah tetap terjalin perdamaian dan kesatuan Di masa-masa yang tidak mudah ini Kami mengingat Tidak hanya untuk negara Indonesia Tapi juga negara lain Karena dampak dari virus corona ini mendunia Biarlah masyarakat yang ada di dunia ini Juga tetap bisa terkontrol Dan masing-masing tidak memaksakan gendaknya sendiri Yang dibutuhkan adalah kesatuan dan persatuan Kami berdoa untuk penyebaran virus corona yang masih tetap berjalan Biarlah Perlambatan Melalui semua usaha yang dilakukan Berdasarkan polisi dari masing-masing negara Juga dapat terjadi Pencarian dan pengobatan Melalui vaksin yang dilakukan Tes-tes juga Dari masing-masing negara Juga engkau akan berganti Melalui tangan-tangan para saintis yang ada Sehingga tidak terlalu lama Obat-obat atau vaksin itu Dapat benar-benar ditemukan Dan dapat dipakai Untuk kesejahteraan Manusia atau umatmu di bumi ini Kami mengingat untuk Keamanan, kesiapan, dan kebijakan Dari masyarakat Indonesia Dalam menghadapi Adaptasi kebiasaan baru Juga semua regulasi yang ada Biarlah rakyatmu di sini juga Dapat mengikutinya dengan baik Kami mengucap syukur Dan menyatukan doa-doa kami ini Dalam namamu yang penuh kasih Dan kami ingin berdoa Sesuai doa yang telah engkau ajarkan kepada kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sinat Jemaat Kita akan Mempersiapkan diri kita Untuk mendengarkan Firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Berita EPSS Kita mempersiapkan diri Dengan Memuji Tuhan Pimpin Aku Tuhan Hua Pimpin Aku Tuhan Hua Dalam burung dunia Engkau Engkau kuat dan setia Bimbing Aku yang lemah Roti surga Roti surga Jadilah makananku Jadilah makananku Buka sumber air hidup Penyambuhan jiwaku Dan berjalanlah di buka Dengan tiang awanmu Ya pengaju Ya pengaju Jadilah perisaiku Jadilah perisaiku Jadilah perisaiku Dan di dalam airnya Dan angkatlah ketakutan Berilah aku dengar selamat Masuk tanah kanan Selamanya Selamanya Hormatmu ku nyanyikan Hormatmu ku nyanyikan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan Dipimpin oleh Ibu Ruth Yulianti Untuk doa persiapan firman Dan juga Pembacaan Alkitab Dari Matius 5 ayat 7 Saya persilahkan Ibu Ruth Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Oleh Tuhan Yesus Mari kita berdoa Bapak di surga Inilah kami Jemaat GKMI pengharapan Kami bersyukur Dapat beribadah bersama-sama Secara online Kami menyerahkan hambamu Bapak pendeta EDSS Yang pagi hari ini Akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Kami percaya Bahwa Tuhan sudah memberkati Mengurapi Biarlah setiap firman yang disampaikan Boleh memberikan kekuatan Pengharapan Dan penghiburan Untuk jemaat Tuhan Kami rindu Tuhan Biarlah hati kami Boleh menjadi Tanah-tanah yang syukur Yang siap Untuk ditaburi Dengan firman Tuhan Dan biarlah kami Boleh menjadi Pelaku-pelaku firman Yang menyenangkan Hati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Yang mendasari firman Tuhan Pagi hari ini Diambil dari Matius 5 Ayat yang ke-7 Demikian pulihnya Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan Beroleh kemurahan Amin Terima kasih burut Yang sudah berdoa Untuk firman Tuhan Dan membaca firman Tuhan Sebelum saya Menyampaikan Berita kemerang firman Tuhan Ijinkan saya Menyampaikan Beberapa hal Yang pertama Saya menyambut Tasya Yang sudah tiba di Indonesia Sudah mengatur Demikian rupa Dan nanti Tasya selesai Ibadah ini Sudah bisa kembali ke rumah Kumpul Dengan keluarga Senang Kita mendoakan Tasya Dan Tasya dalam keadaan yang baik Yang kedua Untuk Pemilihan Majelis Saya sebagai penasehat Mengucapkan terima kasih Untuk kerja keras Dari Pada Panitia Yang sebentar lagi Juga masuk ke fase berikutnya Tahap yang kedua Kita sudah Bersama-sama Memilih Dan kita juga Didorong untuk Mendoakan Sebelum memilih Maka nanti Ketika Panitia Mengumumkan Menghubungi Bapak Ibu Yang terpilih Sekali lagi Saya mendorong Bapak Ibu yang terpilih Terimalah ini Kami memilih Karena kami sudah Mendoakannya Serius kami Mendoakannya Dan kalau Bapak Ibu Terpilih Terimalah ini sebagai Satu kesempatan Bapak Ibu Untuk melayani Di ladang Tuhan Jangan Tolak Pilihan Daripada Tuhan Itulah yang bisa Saya sampaikan Yang ketiga Terima kasih Untuk doa-doanya Dari Kamis Sampai dengan Hari ini Kami memiliki Dan kami semua Dalam keadaan yang baik Hari ini Kami pakai dua device Ada delapan orang Kumpul bersama Dengan satu tempat Terima kasih doa-doanya Nanti Hari ini Kami mencerahkan Kembali lagi ke Jakarta Kita kumpul lagi Jakarta Meskipun tidak ketemu fisik Tapi kita tetap Saya ada di Jakarta Sekalian itu Saya sampaikan Oke Bapak Ibu sekalian Kita akan masuk Ke Bagian firman Tuhan Tadi sudah dibaca Oleh Bu Ruth Ada Ini Rangkaian daripada Matius Pasal 5 Ini bagian yang kelima Yaitu Orang yang murah hati Bapak Ibu sekalian Ketika kita belajar Orang yang murah hati Di pikiran kita Mungkin kita berpikir Ini adalah orang yang Suka memberi Enggak salah Tetapi juga Enggak begitu tepat Mirip Memang mirip Antara orang yang murah hati Dan orang yang suka Memberi Tetapi ada bedanya Nah kita akan Melihat Jadi satu sisi Memang kita melihat Orang yang murah hati Ini identik dengan orang Yang suka memberi Tetapi bukan berarti Orang yang suka memberi Itu orang yang murah hati Itu nanti kita akan Bersama-sama Belajar Nah memasuki yang Bagian yang kelima ini Kita Dituntun oleh Tuhan Kalau empat bagian Yang sebelumnya Bagian A Itu bagian yang kita lakukan Kemudian konsekuensinya Bagian yang B Jadi kalau kita lihat Berbagai lah orang Yang itu Yang kita lakukan Konsekuensinya Bagian yang B Itu terus Tapi bagian yang ini Cukup menarik Karena ada Perbedaan-perbedaan Yang tidak Berbicara tentang Konsekuensi saja Tetapi justru Bagian yang penting Itu nanti Penekanannya Menurut saya unik Itu yang kita dapatkan Nah Bapak sekalian Tiga hal Yang bisa kita Pelajari bersama Dari berbagai lah Orang yang murah hati Yang pertama adalah Ditujukan Pada orang-orang Yang sulit Bermurah hati Pada waktu itu Kekristenan Belum ada nama Kristen Jadi Bapak Ibu Perlu ingat konteksnya Belum ada Penyebutan Kristen Karena Kristen itu Nanti Setelah Rasul Paulus Jadi ketika Yesus mengajar Belum ada Kristen Yang ada adalah Sebuah pengajaran Yang dilakukan Oleh Tuhan Yesus Kristus Jadi ketika Tuhan Tentang-tentang Kotbah di bukit Gak ada label Kristen Tidak ada Tetapi adalah Pengajaran Dari Yesus Yang kita tahu Dia adalah Tuhan Jadi kita Ilangkan dulu Label Kristen Nah Kenapa saya menyebutkan Ditujukan pada Orang-orang Yang sulit Bermurah hati Kalau kita Berbicara Orang-orang Yang mengikut Yesus Mereka tahu Konsekuensinya Bahwasanya Kebanyakan Dan sebagian besar Itu adalah Orang Yahudi Ketika mereka Mengikut Yesus Mendengar Ajaran Yesus Apa yang Ingin mereka dapatkan Baik itu Kesembuhan Mujijat Mereka Bagian besar Orang-orang Yahudi Orang yang taat pada Taurat Tuhan Orang yang patuh Pada Taurat Tuhan Dan sekarang Mereka sedang keluar Dari Sonat Nyaman mereka Jadi konteksnya Demikian Nah kenapa Yesus mengatakan Berbagi orang yang murah hati Ingat Ingat bahwasanya Orang-orang Yahudi Mereka ketat Melakukan Segala sesuatu Tetapi Dasarnya Adalah Kepada Hukum itu sendiri Bukan yang keluar Dari hati Maksudnya seperti ini Kalau kamu Punya aturan Taurat mengatur Ah Ya saya melakukannya Tetapi Bukan Apa yang muncul Dari dalam Jadi aturannya Dilarang Mencuri Tetapi Saya memahaminya Oh saya tidak boleh mencuri Karena ada aturannya Bukan sesuatu Yang kita pahami Mencuri Itu dosa Berbeda Kalau saya memahami Mencuri itu dosa Saya tidak akan melakukan Pencurian Tapi kalau orangnya Dilarang mencuri Saya mengikuti Saya mengikuti aturan Tetapi Bukan yang saya hidupi Nah Ketika Yesus bericara Kepada orang-orang yang sulit Bermurah hati Mungkin Mereka sudah Bermurah hati Tetapi sesungguhnya Di dalam dirinya Belum ada pemahaman Yang lengkap Bagaimana Bermurah hati Yang tepat Di dalam kehidupan mereka Mereka melakukan Kurban Bagi Tuhan Ya satu kewajiban Tetapi Bermurah hati Itu Harusnya Yang muncul Di dalam diri mereka Kita ingat Beberapa peristiwa Ketika ada Orang buta Meminta-minta Bukankah Banyak orang yang lewat Begitu saja Tetapi Dua murid Tuhan Yesus Memperhatikan mereka Nah inilah bagian Daripada Murah hati Yang dimiliki Oleh orang Dalam hal ini Murid Yesus Bagaimana Memperhatikan Orang-orang lain Yang muncul Di dalam diri kita Bukan Sekedar Peraturan Bukan sekedar Hukum Nah kita hidupi sekarang Ketika kita Coba kita bayangkan Kita ada di bukit itu Kita sedang mendengar Kotbah kepada Yesus Berbagialah Orang yang murah Hatinya Hanya peraturan Mungkin Hari ini Tuhan berbicara pada kita Bukan itu Yang dimaksud oleh Tuhan Tetapi kita Menghidupi Sebagai orang-orang Yang mempunyai Sifat Murah hati itu Bukan Peraturannya saja Tetapi Murah hati itu Muncul Di dalam diri kita Kalau tadi Pemilihan majelis Begitu ya Kita sudah Berdoa Serius Mendoakan yang kita pilih Aturannya Yang terpilih Seperti itu Kan belum tentu Yang terpilih itu mau Nah Apakah itu muncul Di dalam diri kita Oh saya itu sudah didoakan Dipilih jemaat Melalui izin Tuhan Saya terpilih Maka sangat mendorong Bapak Ibu semua Kalau tidak ada Terkendala dengan aturan Terimalah itu Sebagai yang muncul Dari hati Bukan Raturan semata Aturannya seperti itu Saya harus menjadi majelis Tapi ingat sudah didoakan Dan kerinduan Kita yang terpilih itu Muncul dalam diri kita Saya terpilih Saya melakukan Apa Yang harus Saya lakukan Sesuai dengan Apa yang Tuhan pimpin Nah Bapak Ibu sekarang dikasih Tuhan Jadi ketika ini Dijujukan pada orang-orang Yang sulit bermurah hati Kemungkinan Ini juga Ada pada Saya juga Saya melakukan Sekedar Kewajiban Tetapi bukan Sesuatu yang Saya hidupi Jadi ketika berbicara Berbahagialah orang Yang murah hati Saya pun menggumuli Apakah ini Sekedar peraturan Atau sesuatu Yang hidup Di dalam diri saya Kalau saya berkata Di dalam diri saya Saya sedang belajar Artinya adalah Saya sedang menggumuli Hal ini Supaya Murah hati itu Menjadi sifat Daripada saya Menjadi Bagian Yang hidup Di dalam diri saya Sebab itu Sangat tepat Ketika Tuhan berbicara Pada mayoritas Orang Yahudi Yang hidup Di dalam peraturan Dan mereka Lupa bahwasannya Itu bukan peraturan saja Tetapi sesuatu yang hidup Jadi kotbah Yesus di bukit Bukan menyentuh pada peraturan Tetapi di atas peraturan itu Karena menyentuh hati Dan pikiran kita Wow Itu sesuatu yang luar biasa Mari kita sekarang Sejenak Memikirkan Akan diri kita sendiri Kalau kita disebut Orang bermurah hati Apakah kita melakukannya Sekedar kewajiban Atau untuk Nama kita Terkenal Nama kita dikenang Atau kita melakukannya Yang keluar Dari hati Hari ini Tuhan Yesus Berbicara Dan menyapa setiap kita Hendaknya Murah hati itu Jadi bahagia Di dalam hati kita Kemudian yang kedua Berbagi orang murah hatinya Karena mereka akan Beroleh kemurahan Ini sesuatu yang menarik Kalau saya katikan Hati-hati Di awal ya Disclaimer saya adalah Kalau satu sampai dengan empat Itu konsekuensi Nah kalau konsekuensinya Kita Bermurah hati Akan beroleh kemurahan Nah kita berpikir Kalau kita bermurah hati Kita akan beroleh kemurahan Saya harus Tandas Jelas Mengatakan pada Bapak Ibu Saudara-saudari semua Ini bukan motif Tabur tuai Kalau motifnya Tabur tuai Kita bukan orang Yang disebut murah hati Jadi satu peraturan Yang pertama Yang kedua Kita punya motif Supaya Ketika kita Menjadi orang Yang murah hati Kita akan mendapatkan Kemurahan Tidak Makanya saya perlu hati-hati Ini bukan konsekuensinya Tidak 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 Perlu hati-hati Tetapi sekali lagi Saya mengatakan Bukan motif Tabur tuai Tetapi adalah Satu hal Yang diperintahkan Oleh Tuhan Berbahagialah Jadi berbahagialah Kalau kita bermurah hati Karena kita akan Beroleh kemurahan Jadi saya ingin mengatakan Bapak Ibu semua Beroleh kemurahan ini Bukan motif Tabur tuai Tetapi adalah Anugerah Kemurahan Yang daripada Tuhan Saya menyebut Anugerah di depan Anugerah itu Tidak bisa kita minta Tidak bisa juga Kita tolak Tapi kewajiban Kita adalah Melakukan Murah hati Sebagai orang-orang yang Punya murah hati Kalau Tuhan Menganugerahkan kita Kemurahan Ya kita terima Tapi kalau Tuhan Tidak menganugerahkan pun Kita tetap Harus menjadi Orang yang murah hati Jadi tidak ada Satu gambar Sedikitpun Terbesit dalam pikiran kita Saya mau Bermurah hati Tapi saya ingin mendapatkan Sesuatu Tidak demikian Itu bukan Yang dimaksud oleh Kutbah Yesus di Bukit Tapi lakukanlah kita Sebagai orang-orang Yang bermurah hati Seorang yang Penafsir Alkitab Mengatakan Bahwasanya Bermurah hati itu Seperti Cermin Nah ini menarik Cermin Apa yang kita lakukan Kita melihat Diri kita Gambarnya Seperti itu Tetapi saya ingin membawa Bapak Ibu Lebih dalam lagi Kita Menjadi orang Yang murah hati Seperti cermin Itu Karena Kita Adalah Milik Tuhan Jadi cerminan Siapa Yang ada Dalam diri kita Ditunjukkan Melalui sifat Murah hati Yang ada Dalam diri kita Orang bisa Melihat kita Cerminan dari Siapa Dari Tuhan Yang membeli kita Jadi saya bawa Saya mengutip Kata dari Penafsir Alkitab Saya ingin Bapak Ibu Lebih dalam lagi Bermurah hati Itu seperti Cermin Apa yang kita Lakukan Kita bisa melihat Inilah Saya Inilah kita Sebagai gambaran Allah Yang hidup Di dalam hidup kita Bukankah Alkitab mengatakan Diciptakan segambar Dan serupa Dengan Tuhan Jadi Kemurahan hati Yang merupakan Sifat Daripada Tuhan Sediri itu Dikita miliki Sebagai anugerah Dan kita Melakukannya Jadi kita Melakukannya Seperti kita Melihat Tuhan Yang hidup Di dalam diri kita Tidak ada Satupun terbesit Hukum Tabur tuai Tapi Murni dilakukan Dengan Kemurahan hati Nah Kita Masuk lebih Dalam lagi Kata Daripada Murah hati Dan Beroleh kemurani Sebab kita mendapatkan gambaran yang lebih luas Jadi Murah hati Itu Terjemahnya adalah Yang Berbelas kasihan Tetapi Sekali lagi beda dengan Compassion dalam bahasa Inggris Beda Karena dalam bahasa Inggris yang tepat adalah Mercy Bukan compassion Jadi Murah hati itu Morsi Bukan compassion Yang berbelas kasihan Jadi mirip Sekali lagi Orang yang suka memberi Orang yang punya compassion Itu mirip-mirip Sekali lagi Ada bedanya Dalam kata Bahasa aslinya Elemon Elemon Yaitu Bapak Ibu Tidak bisa pusing Oh Elemon Bukan Doraemon Elemon Itu kata murah hati Jadi Perhatikan Murah hati itu Kata sifat Berbahagialah orang yang murah hati Orang yang punya Itu kata sifat Yang bermurah hati Berbahagialah orang yang murah hati Bentuknya jamak Jadi Tuhan berkata Berbahagialah orang yang murah hati Itu bukan satu dua orang Tapi Jamak orang yang banyak Lebih daripada satu itu jamak Berbahagialah orang-orang yang Bermurah hati Yang dimaksud seperti itu Orang-orang yang Berbelas kasihan Orang-orang yang murah hati Orang-orang yang Berbelas kasihan Nah kita akan lihat Lebih dalam lagi Ibrani 2 ayat 17 Minta kesediaan burut Untuk membaca Bagian ini Ibrani 2 ayat 17 Ya Ibrani 2 ayat 17 Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Ia harus disamakan Dengan saudara-saudaranya Supaya ia menjadi Imam besar Yang menaruh Belas kasihan Dan yang setia kepada Allah Untuk mendamaikan Dosa seluruh bangsa Terima kasih burut Bapak ibu saudara-saudara sekalian Yang dikasih Tuhan Perhatikan Tadi orang yang Orang yang murah hati Adalah orang yang Berbelas kasihan Nah dari teks ini Kita melihat ini Dari surat Ibrani Pasal 2 ayat 17 Belas kasihan Itu yang saya kasih Warna kuning Itu adalah Kata yang sama Dengan Matius 5 Yang menjadi Renungan kita Orang yang murah hati Matius 5 ayat 7 Belas kasihan Jadi bahasa yang berbeda Itu belas kasihan Tapi dalam konteks ini Siapa yang Yang punya belas kasihan Imam besar Imam besar Itu siapa Yang dimaksud oleh Ibrani Yaitu Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Yang menaruh belas kasihan Dan yang setia pada Allah Untuk mendamaikan Dosa bangsa Jadi kalau kita Diadakan pada teks ini Berbagi orang yang Murah hati Berbagi orang-orang Yang berbelas kasihan Belajar daripada Tuhan Yesus Yang berbelas kasihan Kepada kita semua Belas kasihannya apa? Mendamaikan dosa Seluruh bangsa Tidak ada pribadi Di dunia ini Selain daripada Tuhan Yesus Yang punya kuasa besar Sekaligus belas kasihan Yang terbesar Yang ada Yaitu ada di dalam diri Tuhan Yesus Yang mendamaikan dosa Kita terpisah dengan Allah Ketika Adam dan Hawa Melakukan dosa Tapi kita didamaikan Bukan dengan dosanya Tapi kita didamaikan dengan Allah Dosa kita didamaikan dengan Allah Kita menjadi Anak-anak Allah Inilah belas kasihan terbesar Yang ada dalam setiap kita Dan itu Ada di dalam diri Tuhan Yesus Dan kalau kita adalah Anak-anak Tuhan Maka kita belajar Kemurah hati ini Kita belajar pada Tuhan Yang sudah Memberikan Murah hati itu Kepada Kita semua Kemudian Kita lihat Jadi kita mengerti Murah hati Itu asalnya Dari Pada Tuhan Kenapa Disebut dengan Mendamaikan dosa Karena selalu Kaitannya Salah satunya adalah Dengan Keadilan Keadilan Dari pada Tuhan Itu seringkali Dikontraskan Dengan Murah hati Bagaimana Tuhan Yang Seharusnya punya Murah hati Tetapi juga Harus adil Dipada waktu yang sama Jadi Enggak perlu Dihukum Kalau Tuhan Murah hati Kenapa kita harus dihukum Keadilan Tuhan itu Dimana Belas kasihan Tetapi Kenapa Tuhan menghukum Dimana Belas kasihan Tuhan Bapak ibu sekalian Kita gak usah bingung Dengan hal yang seperti itu Belas kasihan Tuhan Yaitu ketika Tuhan Mendamaikan dosa kita Keadilan Tuhan Itu berlaku bagi kita Ketika kita Melakukan Apa yang diberintahkan Tuhan Kita akan mendapatkan sesuatu Dibada Tuhan Sekalang itu juga anugerah Tetapi Kalau kita melakukan Hal yang tidak baik Inilah Keadilan Tuhan Jadi Kita tidak bisa menyamakan Antara Keadilan Tuhan Dan Belas kasihan Tuhan Dalam Tata pikir Kita Yang ada dalam Pikiran Tuhan Belas kasihan dan Keadilan itu terjadi Semuanya Tidak Bisa masuk akal Dalam diri kita Tetapi Itu terjadi Dalam diri Tuhan Belas kasihan dan Keadilan Diceritakan Diceritakan Pada satu waktu Ada Seorang ibu Datang kepada Hakim Hakim yang mengadili Anaknya Yang melakukan Kesalahan Tapi Itu pun kesalahannya Antara ya Dan tidak Jadi anaknya Tertuduh Atau tersangka Melakukan satu kejahatan Banyak orang yang protes Akan Bagaimana Keadilan Kepada Hakim ini Bekerja Anaknya Antara salah Dan tidak salah Tetapi Bukti-bukti Memuktikan bahwa Anak itu bersalah Dan layak Untuk dihukum Si ibu ini Yang berbelas Kasihan Kepada Anaknya Datang Kepada Hakim Kemudian Hakim ini mengatakan Pada ibu itu Kamu minta Keadilan Kepada Tugas saya Tidak Saya tidak akan Memberi Karena Keadilan itu Sesuai dengan Hukum Yang berlaku Anakmu Melakukan kesalahan Dan harus Jadi percuma Kamu datang Kepada aku Tugas saya adalah Memberikan Keadilan Tugas saya adalah Menghakimi Dengan Keadilan Tapi ibu ini Tidak Menyerah Dia mengatakan Kepada Hakim itu Saya datang Tidak Memohon Keadilan Kepada Pak Hakim Tetapi Saya Mohon Kemurahan Hati Dari Pak Hakim Kemudian Pak Hakim itu Mengatakan pada Si ibu ini Kamu Tidak Berhak mendapatkan Kemurahan Hati pada saya Karena tugas saya Adalah keadilan Si ibu ini Tidak berhenti lagi Itu saja Bapak Kalau Saya Ada Kemurahan Hati Dalam diri Bapak Saya tidak akan pinta Kemurahan Hati Tapi justru Ketika Kemurahan Hati Itu Bisa Muncul Dari Seseorang Kepada Diberikan pada Orang yang lain Yang tidak layak Mendapatkannya Disitulah Kemurahan Hati Jadi Saya Mohon Kepada Pak Hakim Memberikan Kemurahan Hati Bukan keadilan Kepada Anak saya Yang tidak layak Menerima Kemurahan Hati Singkat cerita Hakim itu Menyerah Dengan Ibu Iya Saya tidak Memberikan Keadilan Tapi Saya memberikan Kemurahan Hati Kepada Anakku Dan Anak itu Bebas Yaitu Satu gambaran Yang Kemurahan Hati Yang diberikan Kepada kita Bapak Ibu Pikir Apa ada sungguhan yang seperti ini Terjadi sungguhan Dicitakan Padahal itu Napoleon Ditatangi oleh Seorang Ibu Kaisar Seorang yang menjadi Hakim Dia memberikan Kemurahan Hati Satu-satunya peristiwa Dicatak Membebaskan Seseorang Karena Kemurahan Hati Yang dituntut Oleh Ibu itu Nah Bapak Ibu sekalian Kita belajar Dari sini Rosanya Kemurahan Hati Tuhan Sekali lagi Bukan soal hukum Tabur Tuhan Bukan soal tabur Tuhan Tapi betul-betul Anugrah Belas Kasian Murah Hati Nah kita belajar Bagian yang kedua Berbagialah orang Murah hatinya Karena mereka akan Beroleh kemurahan Nah ini menarik Salah bisa katakan Menarik Beroleh kemurahan Ini Akan Diberi Belas Kasihan Jadi Oh tadi Elemon Kalau ini Eleo Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian Kata Kalimat yang panjang Yang pendek itu ya Berbagialah orang yang Murah hatinya Karena mereka akan Beroleh kemurahan Kata kerjanya itu Diberoleh kemurahan Jadi struktur Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan bahasa Yunani Bahasa Asia Berbeda Kalau saya boleh Menggambarkan dalam Bahasa Inggris lebih Lebih mudah gitu ya Jadi kalau kita Ikan Ikan kita Kalau proses yang lain Kita memancing Itu adalah Ya memancing Kita nggak bisa mengikankan Nggak bisa Saya memang ikan Nggak ada bahasa Indonesia Tapi kalau bahasa Inggris Ikan itu Fis Mancing itu Fisi Nah itu mirip Bahasa Yunani pakai satu kata Itu Satu kata Bisa berisi kata kerja Bisa berisi subjeknya Dan bisa berisi Segala macam di situ Jadi kata kerja itu penting Dan kata kerja yang ada dalam bahasa Yunani Dalam bahasa aslinya itu Dalam Matiusnya ayat 7 Ada dalam Beroleh kemurahan Jadi inilah bagian yang penting Yang sungguhnya yang mewarnai dari Matius 57 ini Orang ketiga Jadi berbagialah bukan satu saja Tapi orang ketiga jamak Jadi saya kamu dia Jadi Tuhan berkata pada bukan hanya para pendengarnya Tapi juga mereka Orang-orang yang lain Pasif bentuknya Dan juga future itu Masa akan datang Akan Diberi Belas kasihan Jadi Bapak Ibu kita melihat Ini satu Pencerahan buat saya Ketika saya belajar Ternyata kata kerjanya Diberoleh kemurahan Dan ini pasif Artinya adalah Siapa yang memberikan kemurahan itu Itu Tuhan sendiri Dan itu menjadi satu Hal yang tidak terlihat Minggu lalu saya mengatakan Bapak Ibu sekalian Kalau kita mengerti bahasa aslinya Kita tidak melihat televisi itu hitam putih Tapi berwarna Katanya kita bisa mengerti dengan cernih Oh iya Ternyata Bahasa aslinya itu begitu indahnya Kata kerjanya dikankan Beroleh kemurahan Jadi sekali lagi Yang tadi adalah kata sifat Berbagialah kata sifat Murah hati kata sifat Penekanannya adalah kata kerja Dan kata kerja itu sendiri Kalau ini kata kerja pasif Jadi kita melihat meskipun tidak tertulis Tuhan sendirilah Yang menjadi subjek Dari kalimat ini Tuhan yang memberi Kemurahan Kepada kita Tidak nampak muka Alkitab kita Tapi nyata Tuhan yang memberi Belas kasihan itu Nah kita akan melihat Warna-warni Daripada Beroleh kemurahan itu Kalau tadi Murah hati adalah Belas kasihan Kita akan Lebih cepat lagi Masuk Beroleh kemurahan Yang pertama adalah Kasianilah Kok aneh ya Murah hati kok kasianilah Burut akan menolong kita Membaca Matthew 9 ayat 27 Silahkan Burut Matthew 9 ayat yang ke-27 Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana Dua orang buta mengikutinya Sambil berseru-seru dan berkata Kasianilah kami Hai anak daud Iya Kasianilah kami Hai anak daud Supaya orang buta itu berteriak kepada Yesus Supaya dia beroleh kemurahan Jadi konteksnya pas sekali Pasif bentuknya Jadi mengharapkan Yesus Akan karena waktu dia berteriak kan belum menerima kemurahan Jadi kasihanilah ini Kata yang sama dengan murah hati Ketika kita Kasi konteksnya orang buta Kemudian kalau Matius 15 ayat 22 itu Perempuan kanaan yang anaknya kerasukan setan Juga berteriak pada Tuhan Yesus Kasianilah Kemudian seorang anaknya yang sakit ayan Itu juga berteriak Kasianilah Bahkan dua orang buta juga berteriak pada Tuhan Kasianilah Jadi kasianilah Inilah murah hati Yang ada Disampaikan oleh Alkitab kita Kasianilah Jadi beroleh kemurahan Bukan sekali lagi Akibat tabur Tuhan Kalau kita membaca konteks ini Tuhan Kasianilah Berbahagialah orang yang bermurah hati Kita membacanya akan aneh juga Supaya Tuhan mengasihani kita Jadi beroleh kemurahan itu Bukan satu usaha yang kita lakukan Tetapi sekali lagi Semuanya Daripada Tuhan Supaya kita dikasihani oleh Tuhan Itu sesuatu yang luar biasa Dan konteks orang buta Mereka yang sakit semuanya Anak yang kerasukan setan Maupun juga ayan dan dua orang buta Itu konteksnya mereka menderita Menderita Dan di dalam penderitaan itulah Mereka memohon Kemurahan hati Kemurahan hati daripada Tuhan Kemudian bagian yang kedua Yaitu mengasihi Silahkan diburut membaca Matius 18 ayat 33 Ya gini bunyinya Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu Seperti aku Telah mengasihani mereka Engkau Terima kasih Ibu Ruth Bapak Ibu sekalian ini adalah cerita tentang orang yang berhutang Dan kemudian orang yang berhutang banyak itu Dibebaskan Dari hutang-hutangnya Tetapi dia tetap menuntut pada orang yang hutang pada dia Jumlahnya sedikit Maka kata mengasihi Yang dimaksud Yang kita baca tadi adalah Sama Kamu sudah memperoleh Kemurahan Murah hati daripada Orang yang menghutangi kamu Tapi kamu tidak punya Murah hati kepada orang lain Jadi tulis dengan mengasihi Jadi kalau kita baca Matius 57 Berbagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan dikasihi Wow Jadi kita semakin luas Wawasan kita membaca bagian ini Ternyata ada banyak bagian yang kita dapatkan Supaya kita dikasih Karena kita sudah dikasih oleh Tuhan Wow Saya mendapat banyak pencerahan di sana Ternyata begitu spekfonnya begitu luas Tentang murah hati ini Kita lihat lagi bagian yang lain 1 Timotius 1 ayat 13 Kembali burun akan membacakannya bagi kita Aku yang tadinya seorang penghujat Dan seorang penganiaya Dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihannya Karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan Yaitu di luar iman Kalau tadi Orang-orang yang punya kebutuhan Orang yang sakit Orang yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri Orang yang ngayang Tapi dimintakan oleh ibunya kepada Tuhan Untuk dikasihannya Tetapi konteks yang lain adalah Paulus juga menyebut Dia sendiri Sebagai orang yang ganas Sebagai orang yang tidak baik Menurut itu Dia dikasihannya Tuhan Jadi Bapak Ibu sekalian Orang yang murah hati Sekali lagi kalau diawasan menyebutkan Orang yang suka memberi Iya Tetapi itu bagian kecil Bagian yang lebih luas Kita sekarang mendapati Paulus adalah orang yang diberikan Kemurahan hati oleh Tuhan Kenapa dia punya sifat yang tidak baik Orang yang ganas Orang yang jahat Orang yang menganiaknya Orang Kristen Tetapi dia dikasihannya oleh Tuhan Ditangkap oleh Tuhan Di betapa luasnya Spektrum daripada murah hati ini Kalau kita memberi Tapi itu bagian kecil Tapi kita perlu sadar Ketika sifat kita diubahkan Dari kita orang yang ganas Kalau Paulus mengatakan demikian Kita orang yang melakukan yang tidak baik Dan sekarang kita sudah Ditangkap sebagai anak-anaknya Kita adalah orang yang Diberikan kemurahan hati oleh Tuhan Dan wajib Kita memberikan kemurahan hati Jadi dikasihannya oleh Tuhan Itu sesuatu yang luar biasa Murah hati Kemudian itu pengalaman Paulus Sekarang kita lihat Petrus Petrus 1 Petrus 2 S10 Silahkan Ibu Ruth membaca Ayat ini Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang Telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang Telah beroleh Telah 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 Seorang percaya Inilah imamat yang rajani Kita dikasihani Allah Jadi kalau sekarang kita bisa beribadah Kita bisa bersekutu Kita adalah imamat rajani yang dikasihani oleh Allah Dulu kita tidak dikasihani Tapi sekarang kita dikasihani oleh Allah Dan adalah kemurahan hati Tuhan Yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri pada setiap kita Dulu kita berdosa Tapi sekarang dosa kita ditebus oleh Tuhan Yang di awal ayat awal dikatakan mendamaikan dosa kita Kita dikasihani Sebab kita menjadi imamat yang rajani Jadi bukan soal pribadi dari Rasul Paulus yang diubahkan Tapi di dalam konteks komunitas pun Kemurahan hati itu berlaku Bagi setiap kita Nah itu pribadi Kemudian komunitas Nah kita sekarang lihat bagian yang ketiga 2 Korintus 4 ayat yang pertama Silahkan buruk kembali membacakan ayat ini Oleh kemurahan Allah Kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Bapak ibu sekalian kasih Tuhan Urutannya bagus ya Pribadi komunitas Tetapi komunitas bukan komunitas yang cuma wadah aja Atau perkumpulan orang aja tidak Tapi orang-orang yang melayani Tuhan Dan itulah kemurahan hati Tuhan Ketika kita mendapatkan kesempatan melayani Itu kemurahan Tuhan Dan kita melakukan kemurahan Tuhan Hampir Hampir tidak melah lupa Ketika saya bersama-sama dengan para pelayan mempersiapkan ibadah Dua kata ini selalu hampir saya ucapkan Yang pertama adalah kesempatan Yang kedua kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Karena dalam konteks ini kita melihat bahwasanya Kemurahan Tuhan itu Sudah kita terima Sekaligus izinkan saya juga sekali lagi mendorong Ini yang telah sedang kita jalani pemilihan majelis Bapak ibu Saudara-saudari yang terpilih Itu kemurahan hati Tuhan Terimalah itu Dan lakukan itu sebagai bentuk kemurahan hati Kita memilihnya serius Dan Bapak ibu yang terpilih Dan terima serius Bukan karena kita memilihnya itu saja Tetapi kita semua yang memilih dipimpin oleh Tuhan Kita menentukan pemimpin Tentu kita mengarahkan hati kita, pikiran kita Sehingga dalam pikiran kita yang pertama Siapakah yang layak untuk memimpin Kemudian pikiran berikutnya Apakah dia mampu memimpin Yang ketiga Pertimbangan yang lain Yang lain, empat dan berikutnya Jadi ketika kita memilih nama Dari setiap kita Sudah banyak pertimbangan Banyak pertimbangan Kita gak main-main dalam memilih Sebab kita terimalah itu sebagai bentuk kemurahan hati pada Tuhan Dan lakukanlah kemurahan hati Karena pelayanan ini Adalah pelayanan yang dari Tuhan Dan untuk Tuhan Berikutnya kita akan sekali lagi melihat bagian-bagian yang cukup Fundamental Karena saya mengambil bagian ini Di dalam kitab Roma Roma itu sangat fundamental Karena di sana banyak doktrin-doktrin kuat Nah kita lihat ya Roma Pasal 9 Ayat 15 Silahkan burut membaca bagian ini Sebab Dia berfirman kepada Musa Aku akan menaruh belas kasihan Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan Dan aku akan bermurah hati Kepada siapa aku mau bermurah hati Terima kasih burut Bapak ibu perhatikan Ini kata yang berganti Tema kita kan berbagian orang murah hati Tetapi kata murah hati yang saya kasih garis bawah Itu terjemahnya bahasa Inggris compassion Lucu ya Kalau kita terjemahnya dalam bahasa Inggris yang masih ada mercy Tetapi yang saya kasih garis bawah itu terjemahnya justru compassion Yang pakai mercy adalah belas kasihan Terbalik bukan Jadi emang beda-beda tipis tapi ada bedanya Tapi kita membaca murah hati Kita pikir mau ambil konteksnya murah hati yang bawah Salah justru yang betul adalah yang belas kasihan Oke kita sekarang mengerti Alkitab lebih dalam lagi Ini menarik ketika Paulus mengutip daripada Musa Aku Tuhan menaruh belas kasihan Kepada siapa aku menaruh belas kasihan Dan artinya terserah Tuhan Mau-maunya Tuhan Bukan maunya kita Jadi kalau Tuhan menikah belas kasihan kepada kita Itu mau-maunya Tuhan Bukan maunya kita Bukan maunya saya Bukan maunya kita semua Tapi sekali lagi maunya Tuhan Aku menaruh murah hati Pada siapa terserah Terserah Tuhan Nah kita menyadari sekarang Siapapun kita saat ini Kita berhadapan berbahagialah orang yang murah hati Karena mereka akan beroleh kemurahan Ingat Itu adalah terserah Tuhan Kepada siapa menaruh belas kasihan Kita yang bermurah hati mengharapkan kemurahan Daripada Tuhan Tapi sungguhnya Kita sudah Memperoleh kemurahan itu Karena kita sudah diperdamaihkan dalam dosa Tapi mungkin ada bentuk yang lain Kemurahan-kemurahan itu Yang akan kita terima Tapi sekali lagi Itu terserah Tuhan Dan ayat pasal 15 dan 18 sama Itu katanya belas kasihan Nah sekarang kita Ayat Roma 11 ayat 30 Sampai dengan 32 Silahkan burut membaca ayat ini Kalibus ayat yang terakhir kita baca Sebab sama seperti kamu Dahulu tidak taat kepada Allah Tetapi sekarang beroleh kemurahan Oleh ketidaktaatan mereka Demikian juga mereka sekarang tidak taat Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh Mereka juga akan beroleh kemurahan Sebab Allah telah mengurung Semua orang dalam ketidaktaatan Supaya ia dapat menunjukkan Kemurahannya Atas mereka semua Bapak Ibu sekarang dikasih Tuhan Sekali lagi tentang doktrin Jadi sekarang doktrin ini kita Ya inilah ilman Tuhan Inilah yang harus kita pahami dengan Baik dan benar Kemurahan hati Itu terserah-serah Tuhan Tetapi yang lain juga Kita melihat kata kemurahan Kita diingatkan Perjalanan kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Kita menerima kemurahan daripada Tuhan Tidak ada hal yang besar Yang bisa membahagiakan kita Ketika kita beroleh kemurahan daripada Tuhan Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Beroleh kemurahan Yang daripada Tuhan sendiri Kalau kita sekarang sudah Dengar bagian ini Kita diperhatikan pada satu hal titik Daripada yang mengatakan Khotbah di bukit itu Yaitu Tuhan sendiri Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Yang berbicara pada Tuhan Apakah Tuhan memeroleh kemurahan? Tidak bukan Tapi Tuhan hanya memberikan kemurahan Ini bisa kita terapkan dalam hidup kita semua Belajar daripada Tuhan yang mengatakan Berbahagialah orang yang murah hatinya Itu saja Yang perlu kita lakukan Selebihnya Adalah berkat Daripada Tuhan Tuhan Yesus Adalah teladan Dari Kemurahan hati Tidak ada teladan yang lain Yang lebih besar daripada Tuhan sendiri Selain daripada Tuhan Tuhan yang mau mati bagi kita Tuhan yang mau menepus dosa kita Dia yang tidak berdosa Tapi dia melayakkan kita Bapak ibu sekalian yang dikasih Tuhan Belajar dari Ayat-ayat Atau secara khusus yang kita hidupi Matius 5 sama dengan Matius 7 Sekarang kita baru Matius pasal 5 Sungguh Sungguhnya pikiran kita Hati kita Sedang tertuju pada satu pribadi saja Yaitu Tuhan Yesus Tidak ada yang lain Dia memberikan kemurahan Dan tidak mengharapkan kemurahan daripada kita semua Dan mari kita meneladani Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Berbahagia Karena kita Sudah Menerima Kemurahan hati Bebelas kasihan Dipada Tuhan Yesus Murah hati Sebagai perwujudan Yesus Yang hidup Di dalam setiap Orang percaya Kalimat ini sederhana Gampang diingat Tapi Mendorong setiap kita semua Bahwasannya Kita Sudah Menjadi Orang-orang Yang murah hati Sejak Tuhan Menyelamatkan Hidup kita Sejak Tuhan Menebus kita Marilah kita hidup Sebagai orang yang Bermurah hati Pernah satu kali Orang menceritakan Lalu satu cerita seperti ini Dia melihat Seorang Ibu setengah bayah Perempuan setengah bayah Waktu dia jadi pesawat Setelah duduk Kemudian di depannya Ada Perempuan setengah bayah Yang bersama dengan Perempuan yang Agak tua Dan mereka bersamaan datangnya Duduk di depan Si orang ini Kemudian setelah pesawat Berjalan tidak berapa lama Perempuan tua itu Mulai batuk-batuk Itu kan mengganggu Kemudian si perempuan setengah bayah itu Menolong Jadi banyak kegiatan Dia menolong Dalam asumsi Orang itu adalah Ini adalah anaknya Daripada si ibu tua itu Kemudian ada Ada hal yang lain yang dilakukan Oleh perempuan setengah bayah itu Banyak pertolongan Karena sepertinya dia Punya obat-obat Yang bisa diberikan kepada si ibu itu Sampai satu ketika Si ibu ini tetap batuk Dan kemudian Entah bagaimana si Orang ini Memberikan juga Saya punya obat batuk yang lain Diberikan kepada si Perempuan setengah bayah itu Jadi entah bagaimana Dia bisa memberikan Untuk pesawat Ceritanya seperti itu Saya punya obat seperti ini Mungkin menolong batuknya Mungkin batuknya sangat mengganggu Berikan kepada ibumu Tapi si perempuan Tengah bayah Saya tidak mengenal Siapa dia Saya yang ketemu di pesawat Wow Saya pikir ini Boleh menginspirasi kita semua Kita melakukan kemurahan hati Mengasih orang lain Tanpa perlu memandang Siapa dia Seperti Tuhan Memberikan kemurahan hati Pada setiap kita Mari kita Belajar bersama-sama Dalam hidup kita Kita Bermurah hati Karena Tuhan sudah memberikan kita Bermurah hati Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Untuk firmanmu pada Pagi hari ini Kami boleh melihat Hal yang lebih luas Daripada sekedar Teks-teks yang mati Tetapi kami boleh Teks-teks itu hidup Karena ada roh Tuhan Ketika kami membacanya Kami boleh menghidupi Firman Tuhan yang hidup itu Dan kami boleh Melakukannya Sesuai dengan teladan Yang Tuhan inginkan Bagi setiap kami Tuhan berkati setiap kami Dan mampukan setiap kami Menjadi orang-orang yang Bermurah hati Dalam segala keadaan apapun Kami bersyukur Sifat kami yang tidak baik Tuhan sudah ubahkan Jadi seorang yang baik Yang Tuhan tangkap Dan Tuhan layakkan Kami bersyukur Kami menjadi komunitas Yang saling membangun Satu dengan lainnya Karena kami Ditangkap oleh kemurahan hati itu Dan terus dorong kami ya Tuhan Menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yang setia Seperti Tuhan Melayani Sampai akhir Melayani sampai titik penghabisan Apapun keadaan daripada Tuhan Sepertinya Tuhan menghiraukan Bahkan nyawanya Dan seperti itulah Kemurahan hati yang kami terima Begitu besar Begitu berharga bagi setiap kami Tolong kami ya Tuhan Hari ini Kami belajar Bermurah hati Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu sekalian Seperti yang biasa kita lakukan Di akhir bulan kita mendoakan Jemaat-jemaat Atau kita semua yang berulang tahun Di bulan yang bersangkutan Ini bulan Agustus Ini bulan keberapa Siapa kita mulai bulan April ya Kita mendoakan masih secara online Dan kita hari ini pun masih secara online Nanti ada daftar Siapa bulan tahun Saya mendoakan yang berulang tahun Hari lahir ya Ini ada 18 orang Yang pertama Ibu Melissa Gracia Cahyono Tanggal 3 Agustus Kemudian yang kedua Saudara Christian Gunawan Tanggal 4 Kemudian Saudara William Darmawan Tanggal 5 Ibu Mutia Hartono Tanggal 6 Ini Ibu Gembala kita ya Kemudian Saudara Ken Agusta Tanggal 6 juga sama bersamaan Kemudian Ibu Lili Handayani Kisanto Tanggal 8 Ibu Lucia Augustina Budiono Tanggal 10 Kemudian Bapak Suseno Tanggal 11 Saudara Ben Agusta Tanggal 13 Masih ada di Jepang Tanggal 16 Saudari Senja Elisa Mawarni Kemudian tanggal 16 Saudari Monika Kosasih Tanggal 17 Saudari Agustina Huta Barat Pas Kemerdekaan Indonesia ya Tanggal 24 Ada Ibu Ingriani Pribadi Ada Saudari Kristina Kosasih Kemudian tanggal 25 Ibu Diyah Susanti Kita kenal dengan Ibu Sian Kemudian tanggal 26 Ibu Monika Gris Agus Susanti Tanggal 28 Saudari Nadia Evania Loveta Tanggal 18 Ibu Eka Grina Jack Ligo Tanggal 29 Nah silahkan Bagi Saudara-saudara Dan Bapak Ibu yang berulang tahun Ambil sikap doa Saya akan mendoakan untuk Bapak Ibu semua yang berulang tahun Bapak di surga Kami bersyukur Anugerah Tuhan Ada dan setiap kami Dan khususnya bagi Saudara-saudara kami yang berulang tahun 18 Saudara-saudara kami berulang tahun Di bulan Agustus Di Indonesia kami merayakan kemerdekaan Tapi bila kami belajar Bila saudara-saudara kami juga sudah Diberikan kemerdekaan oleh Tuhan Kemerdekaan daripada dosa Jadi orang-orang yang dimenangkan Bila bertambah tahun Bertambah usia Berkat Tuhan juga melimpah Dalam kehidupan mereka Menyertai dalam kehidupan mereka Dalam pekerjaan mereka Dalam rumah tangga mereka Dalam keluarga mereka Dan di dalam studi mereka Tuhan yang memegang Rataan mereka Tuhan yang memimpin langkah hidup mereka Dan biarlah iman mereka semua Semakin bertambah teguh Dan berakar dalam Di dalam Tuhan Biarlah kami menyerahkan Untuk langkah hidup mereka Segala yang dirindukan oleh mereka Mereka selantiasa Diberkati Dengan doa-doa yang dijawab oleh Tuhan Dalam segala keadaan mereka Ada Tuhan yang beserta Ada Tuhan yang memegang mereka Ada Tuhan yang memimpin mereka Meskipun Tuhan tidak terlihat Tangan Tuhan tidak terlihat Tapi nyata dalam kehidupan mereka Mereka selantiasa Ada di dalam jalan Tuhan Dan terus juga melayani Tuhan Sampai akhir hidup mereka Berkati pelajaran mereka ke depan Biarlah anugerah Tuhan yang sama Menyertai kehidupan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Sang pemberi kehidupan Sang pemberi berkat Dan pengatur daripada kehidupan Kami berdoa Amin Ya kemudian kita akan berdoa juga Untuk yang berulang tahun pernikahan Ada empat pasangan Di sini Tanggal 5 Bapak Ibu Robert Jackniko Jackniko ada di Surabaya ya Kemudian tanggal 6 Bapak Ibu Edwin Purwowi Nardi Tanggal 20 Bapak dan Ibu Dhani pribadi Ompa dan opa Kami manggilnya Kemudian Bapak dan Ibu Andre Kencana Tanggal 31 Besok Berulang tahun pernikahan Ya silahkan Bapak Ibu yang menonton Di rumah Menonton saya Maksudnya dan mengikuti kebaktian Silahkan pegang tangan Kalau memungkinkan Peluk dia Kan kita nggak ngerti Kita nggak lihat Lihat di video aja Peluk dia Berdekatan Saya akan mendoakan Untuk Bapak Ibu yang Berulang tahun pernikahan Bapak di Sulga Kami bersyukur Untuk Empat Pasang Saudara kami Yang berulang tahun pernikahan Bahwasannya Kasih setiap Tuhan Tuhan sudah limpahkan Bagi empat pasang Daripada saudara-saudara kami Kami percaya Bahwasannya Kalau mereka Tetap Dan masih ada Dalam satu keluarga Itu merupakan Anugerah Tuhan yang besar Bahwa kasih Tuhan Yang semantiasa Utuh Di dalam rumah tangga mereka Itulah kekuatan Yang Tuhan berikan Istimul bagi keluarga-keluarga Yang berulang tahun pernikahan Merayakan Ulang tahun pernikahan Merayakan Kasih Tuhan Yang mereka hidupi Di dalam Rumah tangga mereka Bila mereka Bila mereka Senantiasa berharap Pada Tuhan Di dalam segala Sesuatu Menyerahkan Masa depan Rumah tangga Mereka kepada Tuhan Mempercayai Tuhan Mampu melakukan segala Sesuatu Dalam rumah tangga Mereka Semakin bertambah Waktu Usia Usia Pernikahan Bukan Semakin mudah Mereka menjalani Tapi Biarlah Dengan kekuatan Berpegang Teguh Pada Firmanmu Dan Meletakkan segala Sesuatu Kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan Segala sesuatu Sebagai jurumudi Nakoda Daripada Pernikahan Mereka Maka Pernikahan Terus diberkati Oleh Tuhan Diarahkan Oleh Tuhan Dan Dipimpin Oleh Tuhan Hilahnya Kasih Dan Setia Tidak Meninggalkan Engkau Kasih Dan Setia Daripada Tuhan Juga Menyertai Pernikahan Keluarga Dari Bapak Ibu Yang Berulang tahun Pernikahan Di bulan Agustus ini Terima kasih Tuhan Yang nyerahkan Mereka semua Dalam tangan Bila Berkat Tuhan Ada bersama Dengan mereka Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Ya Waktu sambilkan Pada Pak Teo Selamat Hari ini Hari yang spesial Karena kita Sudah menerima Atestasi Dari Jumat yang baru Kita akan Mengadakan Penyambutan Saya undang Pak Anton Untuk memimpin Acara ini Silahkan Pak Anton Terima kasih Pak Teo Selamat pagi Saudara-saudara Terkasih Di dalam Tuhan Yesus Salam sejahtera Untuk kita semuanya Kita turut bersyukur Atas Kehadiran Ibu Winda Dalam Gereja Menjadi Satu Bagian Persekutuan Kita Biarlah Kehadiran Ibu Winda Dapat Membuat Ibu Memiliki Kesempatan Untuk Semakin Berakar Bertumbuh Dan Berbuah Di dalam Kasih Tuhan Yesus Dan Sebagaimana Halnya Yang Telah Dinyatakan Dalam Surat GKMI Anugrah Kepada GKMI Pengharapan Demikian Juga Pemahaman Kita Bersama Biarlah Kehadiran Ibu Winda Dalam Persekutuan Di GKMI Pengharapan Dapat Mendorong Meneguhkan Mengubahkan Menumbuhkan Demikian Juga Mengarahkan Hati Kepada Kemuliaan Tuhan Yesus Dan Biarlah Tuhan Yesus Memberkati Persekutuan Kita Semuanya Di dalam GKMI Pengharapan Terima kasih Atas Perhatian Dan dukungan Anggota Jemaat GKMI Pengharapan Dalam Menyambut Kehadiran Ibu Winda Di Persekutuan Kita Tuhan Memberkati Kita Semuanya Saya Kembalikan Kepada Pak Theo Terima kasih Pak Anton Silahkan Ibu Winda Kalau mau Respons Selamat Pagi Pak Edi Selamat Pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dikasihi Tuhan Yesus Saya Atas nama Tan Winda Lestari Suwito Sangat Berterima kasih Karena Sudah Sudah Diterima Menjadi Anggota Jemaat GKMI Pengharapan Saya Sangat Senang Dapat Bergabung Disini Untuk Selanjutnya Mohon Bimbingan Bapak Ibu Sekalian Terima kasih Ya kita sudah mendengar sambutan dari Pak Anton dan juga dari Ibu Winda Saya akan mendoakan Tapi sebelum mendoakan ini kita kan virtual bisa ditonton banyak orang Saya ingin menyampaikan yang penting saja sebelum saya mendoakan Ibu Winda masuk ke pengharapan tidak pernah saya memaksa Bapak Ibu sekalian Karena kebetulan kami sama saya di Anugrah Ibu Winda di Anugrah Jadi nanti tidak ada salah paham dari pengharapan saya narik-narik orang tidak Tapi Ibu Winda sendiri yang berkeinginan Dari GKMI Pengharapan Saya lagi juga sama dari GKMI Anugrah Saya tidak pernah maksa-maksa begitu ya Jadi Ibu Winda sendiri karena sudah 3 tahun Sekitar 3 tahun lebih bahkan Ibu Winda ada di Kelapa Gading Dan sekarang merasa mantap ada di pengharapan Dan kami menerima sebagai komunitas yang bertumbuh bersama Oke jadi kita fair gitu ya Oke saya akan mendoakan untuk Ibu Winda Ibu Winda bisa ambil sikap doa Saya akan mendoakan Ibu Winda Bapak di surga kami bersyukur dan kami bersuka cita Di dalam rencana Tuhan Tuhan menambahkan Ibu Winda sebagai bagian dari komunitas Orang-orang percaya yang ada di GKMI Pengharapan Kami menyambutnya sebagai satu keluarga besar Bagian daripada hidup kami Bagian dari pelayanan yang kami lakukan bersama Kiranya Tuhan memampukan kami Kami semua termasuk Ibu Winda Menjadi bagian daripada tubuh Kristus Yang Tuhan percayakan Untuk melayani gereja Dan bila kami belajar dari banyak hal Kami berkomunitas dari bagian yang sama Di dalam satu tempat Kami boleh saling menajamkan satu dengan yang lain Kami boleh saling mengingatkan Dan kami boleh bertumbuh bersama Di dalam komunitas GKMI Pengharapan Hati kami bersuka cita Dan Bu Winda juga bersuka cita Kami menjadi satu hal yang baik Memulai sesuatu yang baik Di dalam komunitas kami Kami Tuhan memberkati kami semua Dan khususnya untuk Bu Winda Menjadi bagian daripada gereja Di KMI Pengharapan Yang mempunyai hak dan kewajiban Sebagai anggota gereja Terima kasih Tuhan Kami sungguh bersuka cita Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Silahkan Pak Teo Kita sudah Belajar tadi bagaimana kita Berbelas kasihan Kita juga sudah menerima belas kasihan Dari Tuhan kita Dari jelus nomad kita Dan kita menjadi Orang-orang yang berbahagia Kita akan mengakhiri Ibadah kita pagi hari ini Dengan mengangkat satu pujian Teruskan Yang telakas ... Yang telakas Yang telakas Yang telakas Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.